KOMISI 7 DPR RI mendorong pemerintah daerah Kalimantan Barat untuk meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta Pertamina dalam mengatasi permasalahan distribusi bahan bakar minyak dan gas LPG 3 kg. Usai rapat dengan pendapat dengan Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, di kantor Gubernur Kalimantan Barat berbaru ini, anggota KOMISI 7 DPR Daryatmo Merdianto menegaskan permasalahan fundamental dari ketersediaan BBM dan gas LPG adalah minimia pembangunan infrastruktur. Menurut Daryatmo, percepatan pembangunan infrastruktur harus segala dilakukan untuk menjangkau seluruh wilayah, terutama di wilayah yang tertinggal terdepan dan terluar. Transportasinya bisa ke sana, tinggal menambah outlet, menambah outlet, menambah SBU, apakah bentuknya APMS atau SBPU, Minas atau SBU besar. Nah itu kan skema itu harus dirumuskan agar Pertamina tidak memakai skema bisnis semata-mata. Tetapi ada ruang di mana pemerintah ataupun negara bisa intervensi di dalamnya dengan membuat, merumuskan yang namanya biaya distribusi yang ditanggung oleh negara. Anggota Komisi 7 DPR, Catherine Angela meminta pemerintah untuk melakukan penguatan koordinasi antara Kementerian SDM, Kementerian Perhubungan dan Pertamina untuk mewujudkan berbagai solusi yang mungkin untuk diterapkan di Kalimantan Barat. Seperti membangun infrastruktur untuk transportasi, baik transportasi darat, sungai, laut maupun udara. Kalau LPG 3 kilo itu sangat susah masuk ke daerah-daerah, satu mungkin infrastruktur kita di Kalimantan Barat itu yang membuat pasokan dari tabung 3 kilo itu sangat berat di Medan. Dari Kalimantan Barat, Kory Elizabeth, TVR Parlemen melaporkan.